Ketika orang suci dari Lembah Mistik Dao tidak lagi murni dan akan menikahi Puncak Ling Xiao, reputasi Lembah Mistik Dao pasti akan menderita. Namun di saat yang sama, Puncak Ling Xiao juga tidak terkecuali. Jika apa yang kamu katakan itu benar, tentu saja aku tidak akan membiarkan putraku menikah dengan Huang Fu Shuang. Setelah hening lama, Lei Xiao perlahan berkata. Dia tentu saja tidak bisa duduk diam dan melihat putranya menikahi Huang Fu Shuang. Aku tidak perlu berbohong padamu. Lagi pula, tidak ada gunanya berbohong padamu. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia sudah menebak pikiran Lei Xiao dari nada suaranya dan segera merasa santai. Saya bisa menjanjikan hal ini kepada Anda, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu akan berhasil. Setelah beberapa saat, Lei Xiao menghela nafas seolah dia telah memikirkannya dengan matang. Nada suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan dua kekuatan penguasa. Meskipun dia adalah ketua sekte puncak Ling Xiao, orang yang sebenarnya bertanggung jawab adalah penguasa. Feng Hao menganggukkan kepalanya untuk mengungkapkan pemahamannya. Namun, selama Lei Xiao menolak masalah ini, akan lebih mudah untuk menanganinya. Paling tidak, dia bisa mencegah dua kekuatan penguasa membentuk pernikahan begitu cepat. Kalau begitu, sudah waktunya kamu memberitahuku rahasia apa yang kamu sembunyikan. Lei Xiao kembali sadar dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena Feng Hao telah menyatakan permintaannya, sudah waktunya bagi Feng Hao untuk menceritakan semua yang dia ketahui. Sederhana saja, mereka tahu bahwa aku pernah melihat penguasa jahat abadi sebelumnya. Feng Hao mengangkat bahunya, dia memang sengaja mengatakan hal ini. Dia tidak mengatakan bahwa Xian'er memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengetahui siapa Evil Immortal Sovereign itu. Jika dia mengatakan sesuatu, itu sama saja dengan mendorong Xian'er ke tanah di depan semua orang. Saat itu, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Apa, penguasa jahat abadi? Pada saat ini, Lei Xiao dan Lei Huang melebarkan mata mereka. Penguasa abadi yang jahat. Hanya nama ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka berdua. Itu sebenarnya adalah penguasa abadi yang jahat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Lei Xiao tidak duga. Setelah beberapa lama, Lei Xiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan keterkejutan di hatinya. Apakah ini benar? Napas Lei Xiao menjadi tergesa-gesa. Lagi pula, Evil Immortal Sovereign tidak hanya penting bagi para dewa. Bahkan orang-orang dari dua kekuatan penguasa sangat takut pada penguasa abadi jahat. Jika itu palsu, apakah organisasi surgawi akan memburuku seperti ini? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia merasa bisa berbohong tanpa mengubah ekspresinya, seolah itu benar. Bahkan dia sendiri mempercayainya. Bagaimana mungkin, penguasa abadi jahat sudah lama menghilang dari dunia penglai. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jejaknya. Bagaimana, bagaimana kamu bisa melihatnya? Lei Huang juga bereaksi saat ini. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata dengan nada tidak percaya. Setelah penguasa abadi jahat menghilang, banyak orang di dunia penglai mengira dia telah meninggal. Selain itu, seiring berjalannya waktu, bahkan dua kekuatan penguasa tidak punya pilihan selain percaya bahwa penguasa abadi jahat telah mati. Bagaimanapun, Evil Immortal Sovereign telah menghilang terlalu lama. Sudah lama sekali dia tidak muncul bahkan setelah beberapa era berlalu. Aku belum pernah melihat mayatnya. Bagaimana mungkin keberadaan setingkatnya bisa mati begitu saja? Feng Hao juga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang tidak terduga. Tidak ada yang bisa menebak apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Di mana kamu melihatnya? Tanpa disadari, nada suara Le Xiao menjadi sangat cemas. Dia juga ingin mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign. Informasi ini sangat penting bagi Lembah Suandao dan Puncak Ling Xiao. Saat itu, Evil Immortal Supreme hampir menjungkir balikan Lembah Suandao sendirian. Di era ini, jika Evil Immortal Supreme muncul lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Dunia lain. Jawaban Feng Hao mengejutkan Le Xiao dan Le Huang. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Hao. Apa maksudmu? Le Xiao mengerutkan alisnya. Dunia lain. Baiklah, biarku bilang begini. Saat itu, Huang Fu Hu Shuang pernah mengejarku. Saat itu, kami bertarung dengan nyawa kami sebagai taruhannya. Namun, karena energi yang dihasilkan terlalu agung, energi itu langsung mengoyak ruang dan membiarkannya kita untuk memasuki dunia yang benar-benar baru. Dunia itu adalah tempat penguasa primordial dan penguasa baik dan jahat berada. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi pertanyaan Le Xiao. Ada kebenaran dan kebohongan dalam kata-katanya. Yang paling penting, dia tidak akan pernah memberitahu Le Xiao dan yang lainnya bahwa Sian, er kemungkinan besar adalah penguasa abadi yang jahat. Lalu, di mana dia sekarang? Le Xiao sempat tertegun. Ini sebenarnya melibatkan dunia yang benar-benar baru. Namun, dia segera merasa lega. Saat itu, ketika penguasa primordial dan penguasa baik dan jahat meninggalkan dua kekuatan penguasa, mereka telah mengerahkan banyak kekuatan untuk mencari mereka. Namun pada akhirnya, tidak ada gunanya. Sepertinya mereka berdua sudah pergi ke dunia tak dikenal. Aku tidak yakin tentang itu. Lagi pula, aku tidak tahu bahwa dia adalah penguasa abadi yang jahat. Aku tidak tahu bagaimana para dewa mengetahui berita ini. Feng Hao berbicara dengan ekspresi serius. Le Xiao terdiam. Berita ini sangat penting, dan ini bukan masalah kecil. Evil Immortal Sovereign masih hidup, dan itu bukan kabar baik bagi dua kekuatan penguasa. Pantas saja para dewa begitu aktif akhir-akhir ini. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan itu. Le Huang berbicara dari samping. Dia akhirnya tahu mengapa dewa mengejar Ye King. Jika dewa mengetahui keberadaan penguasa abadi jahat, penguasa abadi jahat akan kembali ke dewa, dan itu akan menjadi pukulan telak bagi dua kekuatan penguasa. Maksudmu, penguasa abadi jahat mungkin masih ada di dunia itu. Le Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bingung. Belum tentu. Saat aku kembali dari dunia itu, aku bersama penguasa primordial dan penguasa baik dan jahat. Adapun kemana dia pergi, kita tidak tahu. Lagi pula, dia sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Hao menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, yang paling penting, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah penguasa abadi yang jahat. 2652 Setelah beberapa lama, Le Xiao akhirnya pulih dari pikirannya yang dalam. Dia merasa bahwa masalah yang disebutkan Feng Hao agak terlalu serius, sampai-sampai dia tidak dapat mengambil keputusan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melaporkannya kepada raja yang berdaulat. Bagaimana kalau begini, kalian beristirahat di Menara Penginjak Abadi selama beberapa hari? Aku harus kembali ke puncak Ling Xiao. Le Xiao melirik Feng Hao, lalu menambahkan, Feng Hao, kamu juga tinggal di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadikanmu tahanan rumah. Aku akan kembali dalam beberapa hari, dan kamu bisa ikut aku ke Lembah Suandao. Ya, saya juga ingin pergi ke Lembah Suandao. Feng Hao terkejut. Dia memandang Le Xiao dengan bingung. Apa hubungannya pergi ke Lembah Suandao dengan dia? Le Xiao juga takut Feng Hao mungkin memiliki pemikiran lain, jadi dia langsung menjelaskan, alasan utama pergi ke Lembah Suandao kali ini adalah karena Guilin. Meskipun kami memiliki orang dari Organisasi Abadi sebagai saksi, itu adalah tidak cukup. Jika kalian bertiga pergi bersama, itu akan lebih meyakinkan. Sejak Le Xiao berkata demikian, Feng Hao mengangguk. Bagaimanapun, dia berencana untuk tinggal di Menara Penginjak Abadi untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, perjalanan ke Pegunungan Wansiang baru saja berakhir, dan tidak lama kemudian seluruh dunia penglai mengetahui bahwa dia memiliki Mutiara Naga. Terlebih lagi, Organisasi Abadi terus memikirkannya. Jika dia tiba-tiba muncul sekarang, dia takut akan menimbulkan banyak masalah. Dia mungkin sebaiknya tinggal dan menyempurnakan Mutiara Naga. Dia ingin melihat apakah dia bisa menyempurnakannya dan menerobos ke tahap Master Ilahi. Feng Hao sedikit bersemangat ketika dia memikirkan kemungkinan menerobos ke alam Master Ilahi setelah menyempurnakan Mutiara Naga. Selama dia menerobos ke alam Master Ilahi, dia tidak perlu menjadi tidak berdaya melawan keberadaan seperti Chun Suan saat dia menghadapi mereka lagi. Setelah berdiskusi singkat, Le Xiao bergegas kembali ke puncak Ling Xiao. Jika Paragon mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Setelah Le Xiao pergi, Feng Hao dan Le Huang bertukar pandang dan mengangkat bahu. Ekspresi Feng Hao sedikit ragu-ragu. Dia ingin pergi menemui Le Xin, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia belum mengungkapkan hubungannya dengan Le Xin. Terlebih lagi, jika permaisuri musik tahu tentang apa yang terjadi antara dia dan Le Xin, siapa yang tahu jika dia akan mengamuk. Dari apa yang terjadi sebelumnya, terlihat jelas bahwa permaisuri musik sangat menyayangi Le Xin. Oh, Momo ngomong, aku akan mengantarmu menemui adikku. Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Aku kembali terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menemuinya. Untungnya, permaisuri musik tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri. Dia segera menoleh ke Feng Hao dan berkata, Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin ikut denganku? Mata Feng Hao berbinar saat mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Apapun yang saya inginkan, orang ini akan mengajak saya melakukannya. Namun, Feng Hao tidak mengungkapkan kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia berpura-pura sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Baiklah, ayo pergi dan melihat. Ayo pergi. Kecantikan adikku tidak kalah sedikitpun dengan Huang Fu Shuang. Permaisuri musik menyeringai. Ada rasa bangga yang tak terlukiskan di wajahnya saat menyebut nama adiknya. Permaisuri musik melirik Feng Hao dan mendengus, Saya memperingatkan Anda, Anda tidak boleh memiliki gagasan apapun tentang saudara perempuan saya. Mendengar ini, wajah Feng Hao tetap tenang, namun di dalam hatinya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu mengetahui hubungan antara adikmu dan aku, aku khawatir kamu akan mengambil pedang sekulermu dan memotongku menjadi beberapa bagian. Tentu saja, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri. Jika permaisuri musik mengetahui tentang hubungan yang tidak biasa antara dia dan Lei Xin, dia mungkin akan mengamuk. Di bawah pimpinan permaisuri musik, Feng Hao tiba di sebuah gedung. Itu adalah gedung tempat Lei Xin terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kemungkinan besar Lei Xin masih memulihkan diri di gedung itu. Saat mereka mendekati gedung itu, Feng Hao dan kaisar musik mendengar suara sitar yang menyenangkan. Keduanya langsung berhenti. Feng Hao tanpa sadar mengangkat kepalanya dan terkejut. Yang terlihat di matanya adalah seorang wanita berjubah putih. Di belakang pagar bangunan terdapat meja persegi, seuntai wangi cendana, dan sitar. Musik sitar yang menyenangkan terus bergerak di tangan wanita itu dan perlahan menyebar dari sitar. Sepertinya adikku dalam kondisi baik. Melihat adegan ini, musik Empress menganggup puas. Pemulihan Lei Xin telah melampaui ekspektasinya, dan ini juga merupakan kabar baik. Keindahan yang bisa merobohkan kota, seperti peri yang bukan milik dunia ini. Feng Hao perlahan berkata. Pada saat ini, Lei Xin, yang sedang memainkan sitar, tampak seperti peri dunia lain yang seharusnya tidak jatuh ke dunia fana ini. Haha, bagaimanapun juga, dia tetap adikku. Aku peringatkan kamu lagi, jangan punya ide apapun tentang dia. Permaisuri musik tersenyum puas ketika dia melihat Feng Hao memuji adiknya. Ayo pergi, musik sitar sudah berhenti. Feng Hao memutar matanya ke arah permaisuri musik dan mendesak mereka untuk pergi. Lei Xin jelas merasakan kehadiran Feng Hao di gedung itu dan musik sitar tiba-tiba terhenti. Lei Xin tiba-tiba berdiri. Dia melihat wajah yang dikenalnya. Meski sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, wajah itu masih melekat di benaknya. Beberapa waktu lalu, dia menerima pesan darinya. Awalnya, dia pergi ke puncak Ling Xiao sendirian untuk menepati janjinya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh makhluk abadi dan hampir kehilangan nyawanya karenanya. Kemudian, ketika dia sadar kembali, dokter Xuan menceritakan semuanya dengan sangat rincin. Selain itu, dia juga tahu bahwa Feng Hao sebenarnya datang ke Menara Penginjak Abadi secara kebetulan. Namun, karena dia terluka parah, dia melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat saat melihat Feng Hao muncul kembali? Namun, Lei Xin dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat saudara laki-lakinya yang kedua berada di samping Feng Hao. Setelah merenung sejenak, dia samar-samar menebak bahwa Feng Hao belum memberitahunya tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dengan kata lain, dia tidak bisa mengungkapkan ekspresi aneh apapun. Kalau tidak, akan buruk jika permaisuri musik merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan pemikiran itu, Lei Xin menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar menekan kegembiraan di hatinya. Dia kembali ke penampilannya yang tenang dan bijaksana. 2653 Setelah memasuki gedung, Lei Xin diam-diam duduk di kursi dan menunggu. Benar saja, ledakan tawa hangat terdengar beberapa saat kemudian, memecah kesunyian gedung. He he, adik perempuanku yang baik, sepertinya kamu sudah pulih dengan sangat cepat. Suara itu pasti dari Lei Huang. Sebelum dia tiba, suaranya sudah terdengar. Setelah suaranya memudar, sosok Lei Huang dan Feng Hao perlahan muncul di tangga. Kakak kedua, kenapa aku merasa tidak bisa sembuh dari nada bicaramu? Lei Xin tersenyum tipis. Dua lesung pipit kecil muncul di wajah cantiknya, membuatnya tampak semakin menawan. Bagaimana bisa? Lihat? Bukankah aku datang mencarimu begitu aku kembali? Setelah Lei Huang muncul, dia melihat ekspresi Lei Xin dan menganggup puas. Kulit Lei Xin sangat bagus, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia terluka parah. Oh, kenapa aku mendengar ayah itu memanggilmu untuk ngobrol begitu kamu kembali? Lei Xin mengangkat alisnya dan melirik Lei Huang sambil tersenyum tipis. Selama periode ini, Lei Xin melirik Feng Hao tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat yang sama, mata Feng Hao bertemu dengan mata Lei Xin. Yang terakhir dengan lembut menganggupkan kepalanya dan menggerakkan bibirnya. Adikmu tidak tahu kalau aku mengenalmu. Ini adalah transmisi suara dari Feng Hao, dan Lei Huang sama sekali tidak menyadarinya. Namun, mata Lei Xin berbinar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dari transmisi suara ini. Lei Xin segera berpura-pura terkejut melihat Feng Hao di belakang Lei Huang dan berkata dengan nada agak terkejut, kakak kedua, ini. Lei Huang tentu saja tidak curiga bahwa mereka berdua telah melakukan kontak mata. Dia segera tersenyum dan berkata, Ini Feng Hao, saudara laki-laki saya. Saya baru saja akan memperkenalkan dia kepada Anda. Senang bertemu denganmu, aku Lei Xin. Lei Xin segera tersenyum tipis, tetapi matanya yang indah menunjukkan senyuman yang hanya dia dan Feng Hao yang bisa mengerti. Feng Hao juga menahan tawa di dalam hatinya. Dia menganggup ke arah Lei Xin dan berkata sambil tersenyum, Saya sudah lama mendengar nama besar Nona Lei Xin. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Kaka kedua, kamu menjelek-jelekkan ku lagi di belakangku. Lei Xin memutar matanya ke arah Lei Huang seperti seorang gadis kecil, menyebabkan Feng Hao sedikit linglung. Haha, bagaimana bisa? Aku bahkan tidak punya waktu untuk memujimu. Permaisuri musik menggelengkan kepalanya dan bertanya, Bagaimana dengan tubuhmu? Semuanya baik-baik saja. Dr. Senior Xuan mengatakan bahwa saya akan dapat pulih sepenuhnya setelah jangka waktu tertentu. Lei Xin mengangkat bahunya dan menjawab tanpa banyak perhatian. Kali ini, kita harus memberi tahu mereka betapa kuatnya kita. Mereka benar-benar berani menyentuh seseorang dari puncak Ling Xiao. Setelah Lei Huang memastikan bahwa saudara perempuannya tidak mengalami gejala sisa apapun, batu besar di hatinya terangkat sepenuhnya. Sian, bukankah mereka selalu mengincar lembah Suandao? Mengapa kali ini mereka mengincar puncak Ling Xiao? Ekspresi Lei Xin menjadi sedikit serius ketika dia membicarakan masalah ini. Hanya surga yang tahu. Lagi pula, masalah kali ini agak besar. Bahkan ayah bergegas kembali untuk melaporkannya kepada penguasa. Sepertinya dunia penglai tidak akan damai lama-lama. Lei Huang menghela nafas. Itu bukan urusanmu. Mari kita bicarakan hal itu setelah hal itu terjadi. Kita tidak punya hak untuk mengkhawatirkannya. Lei Xin memutar matanya, jelas tidak menatap kakak keduanya. Memang benar, itu bukan urusanku. Lupakan saja, karena kamu baik-baik saja, teruslah memulihkan diri. Aku akan pergi. Lei Huang melambaikan tangannya. Dia datang ke sini untuk melihat Lei Xin. Sekarang dia telah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia tidak akan tinggal lebih lama lagi dan membiarkan Lei Xin terus memulihkan diri. Lei Xin mengangguk, lalu melirik Feng Hao. Feng Hao mengerti dan mengangguk kembali. Kemudian, keduanya meninggalkan gedung. Bagaimana, aku tidak berbohong padamu, kan? Kakakku juga tidak buruk. Lei Huang berkata dengan bangga setelah meninggalkan gedung. Hem, dia tidak buruk. Feng Hao tersenyum. Lei Huang sangat suka pamer. Tapi sejujurnya, Lei Xin tidak buruk. He he, kalau bukan karena kamu playboy, aku mungkin ingin memperkenalkan adik perempuanku kepadamu. Kaisar musik tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkekeh. Feng Hao memutar matanya. Bagaimana aku bisa berubah-ubah? Lagi pula, kamu tidak perlu memperkenalkanku pada adikmu. Aku sudah berselingkuh dengan adikmu. Huh, jika kamu tidak secara diam-diam menjatuhkan gadis suci dari lembah Suandao, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu saudara iparku. Pada saat itu, kamu harus memanggilku saudara kedua. Lei Huang berkata dengan gembira. Tapi kemudian, dia membentak. Tetapi kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Untungnya, gadis suci dari lembah Suandao bukanlah tunanganku. Kalau tidak, aku akan kehilangan banyak muka. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit menanggapi kata-kata Lei Huang. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kali ini, dia beruntung Lei Huang tidak melanjutkan masalah tersebut. Ini karena mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah berselisih dengan Lei Huang. Momo ngomong, apa rencanamu beberapa hari ke depan? Saat mereka berdua berjalan, permaisuri Lei tiba-tiba bertanya. Feng Hao merenung sejenak, lalu mengungkapkan rencananya. Tidak apa-apa, bukankah ayahmu bilang aku harus menunggunya. Dalam beberapa hari ke depan, aku ingin memurnikan mutiara naga dan melihat apakah aku bisa membuat terobosan. Lei Huang memiringkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya bisa mencapai alam dewa ilahi setelah terobosan ini, kan? Feng Hao dengan lembut menganggupkan kepalanya. Setelah disempurnakan oleh kinaga sejati di kolam transformasi naga, budidayanya meningkat pesat. Namun, dia terjebak di pos pemeriksaan terakhir. Selama dia bisa melewati pos pemeriksaan ini, dia akan bisa membebaskan diri dari alam kaisar dan menjadi dewa ilahi. Seseorang harus tahu bahwa begitu dia menjadi dewa ilahi, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara para dewa ilahi. Selain keberadaan mengerikan itu, seperti kaisar yang mendalam, yang merupakan penguasa semu, dia mungkin tidak bisa melawan mereka. Adapun eksistensi lain seperti Chun Suan, selama dia berhasil menerobos dan menjadi guru ilahi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Dia tidak akan seperti Chun Suan hari ini, di mana dia tidak bisa melakukan apapun padanya bahkan setelah menggunakan semua kemampuannya. 2654 Dengan mengingat hal ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan antisipasi. Dia memiliki harapan besar terhadap mutiara naga yang dimilikinya. Bagaimana dengan ini? Carikan aku tempat, dan aku akan mengasingkan diri untuk memurnikan mutiara naga. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk kalah. Akan sangat bermanfaat baginya untuk menerobos ke alam guru ilahi sesegera mungkin. Baiklah, bagaimanapun juga, Namong Wu Ji telah mengasingkan diri, jadi ayo kita pergi. Aku masih ingin mempelajari giyok jiwa dan mencari tahu betapa ajaibnya itu. Le Huang mengangguk. Di bawah pimpinan Le Huang, Feng Hao tiba di sebuah gedung yang sunyi. Itu adalah bangunan yang sama tempat Feng Hao tinggal di Immortal Stepping Tower. Kali ini, tidak ada penjaga yang berpatroli di area tersebut. Jelas sekali, ini adalah tempat yang cukup bagus untuk memurnikan mutiara naga. Le Huang membawa Feng Hao ke tempat ini dan segera pergi. Lagipula, dia juga ingin memahami betapa luar biasa sol jade di tubuhnya. Setelah melihat Le Huang pergi, Feng Hao diam-diam duduk di kamar. Dia tidak segera mencoba memurnikan mutiara naga, melainkan memasuki kondisi budidaya. Waktu mengalir perlahan dengan cara ini. Saat tirai malam turun di dunia luar, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti seekor naga. Saat berikutnya, dia perlahan berdiri dari tanah. Menepuk jubahnya, seluruh tubuhnya dengan lembut melayang ke arah luar. Memang benar dia ingin memurnikan mutiara naga, tetapi sebelum itu, dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan itu adalah menemukan Le Xin. Keduanya telah membuat kesepakatan diam-diam. Dalam keadaan seperti itu, pertukaran pandang sudah menjelaskan segalanya. Feng Hao juga tahu bahwa Le Xin ingin Feng Hao menemukannya di malam hari. Sosok hantu terus-menerus berkedip-kedip di dalam Immortal Stepping Tower. Itu adalah Feng Hao. Dia mengikuti rute yang dia ingat pada siang hari dan mencari gedung tempat Le Xin berada. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak penjaga yang sedang berpatroli. Namun, dengan kemampuan Feng Hao, mudah baginya untuk bersembunyi dari mereka. Bagaimanapun, sebagian besar penjaga di Menara Penginjak Abadi berada di alam Kaisar Agung. Adapun permaisuri musik, Feng Hao menduga bahwa dia mungkin diam-diam mempelajari giyok jiwa di tempat tertentu, jadi dia tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sosok Feng Hao dengan cepat maju di malam yang gelap. Namun, suara sitar yang samar dan menyenangkan dengan cepat muncul di samping telinganya. Segera, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa Yue Xinlah yang memainkan sitar. Segera, dia mengikuti arah suara sitar dan dengan cepat bergegas mendekat. Saat ini, Lei Xin masih mengenakan jubah putih di dalam gedung. Angin malam bertiup lembut, perlahan-lahan mentransmisikan suara sitar yang dia mainkan. Selain Lei Xin, ada seorang gadis pelayan yang diam-diam melayaninya. Seolah dia merasakan sesuatu, jari Lei Xin tiba-tiba menjadi lurus dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada gadis pelayan di belakangnya, kamu boleh pergi. Beritahu yang lain untuk tidak memasuki tempat ini dengan santai. Ah! Gadis pelayan itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Lei Xin mengajukan permintaan aneh seperti itu. Namun, ketika dia sadar kembali, dia menundukkan kepalanya dan segera mundur, membiarkan yang lain meninggalkan gedung. Setelah merasakan bahwa memang tidak ada orang lain di gedung itu, Lei Xin tersenyum tipis, memperlihatkan dua lesung pipit menawan di wajah cantiknya. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dia berkata, tidak ada orang lain. Kenapa kamu tidak keluar? Embusan angin malam bertiup kencang, dengan lembut mengibarkan rambut panjang Lei Xin. Pada saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di belakang Lei Xin dan memeluknya. Merasakan perasaan akrab ini, tubuh Lei Xin langsung lemas. Dia bersandar pada tubuh kokoh di belakangnya, sementara Feng Hao juga menggunakan lengannya yang kuat untuk memeluk Lei Xin. Keduanya berpelukan dalam diam. Suasana misterius menyebar di antara mereka berdua. Lei Xin tidak tega merusak suasana reuni ini setelah sekian lama. Dia takut ini hanya mimpi, dan saat dia bangun, orang di belakangnya akan menghilang. Bagaimana kabarmu selama ini? Pada akhirnya, Feng Hao perlahan membuka mulutnya dan memecah kesunyian, menyebabkan Lei Xin tiba-tiba terbangun. Namun, dia tahu ini bukan mimpi. Orang yang dia pikirkan siang dan malam akhirnya muncul di hadapannya. Selain tidak bisa melihat seseorang, semuanya cukup bagus. Lei Xin tersenyum, alisnya melengkung, dan dia jelas-jelas bahagia. Haha, aku tidak punya pilihan lain. Feng Hao menghela nafas sambil tersenyum. Dia tidak pernah mengharapkan semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir sedang mempermainkannya kali ini. Huff, kamu masih berani mengatakan itu. Sudah 100 tahun tidak ada kabar tentangmu, dan kali ini kamu sangat licik. Katakan padaku, wanita mana yang ingin kamu sakiti kali ini. Lei Xin mengungkapkan sikap seorang gadis kecil dan langsung memutar matanya ke arah Feng Hao. Bagaimana bisa? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Feng Hao segera tertawa canggung. Namun, Lei Xin sangat cerdas, jadi bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang dipikirkan Feng Hao? Jika bukan karena dia membutuhkan bantuan, orang ini tidak akan muncul di dunia penglai. Dia bahkan mungkin tinggal di benua seratus ras untuk menemani kelompok wanitanya. Tapi kamu cukup berani. Bukankah Gui dari lembah dao yang mendalam mengatakan bahwa manusia tidak diperbolehkan muncul di dunia penglai? Sekarang kamu telah tampil begitu terbuka, apakah kamu tidak takut dia akan berburu? Kamu terjatuh. Lei Xin tersenyum. Orang tua itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia punya waktu untuk peduli padaku? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Itu adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Atas permintaan penguasa primordial, penguasa lembah dao yang mendalam memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini saat itu. Bicaralah, kenapa kamu datang kali ini? Lei Xin juga meregangkan tubuhnya dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah di hadapan pria di depannya tanpa rasa takut sedikitpun. Oh, awalnya ada masalah, tapi sekarang sudah terselesaikan, jadi tidak banyak. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia awalnya mencari Lei Xin untuk mencari tahu siapa yang bertunangan dengan Huang Fu Fu Shuang, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah Lei Huang, dia tentu saja tidak membutuhkan bantuan Lei Xin. Jadi maksudmu kamu tidak akan datang menemuiku jika kamu tidak membutuhkan bantuanku? Lei Xin segera menatap Feng Hao dengan curiga. Nada suaranya juga sedikit tidak puas. 2.655 Huh, jangan mengira aku tidak tahu bahwa kamu pergi ke pegunungan fenomena segudang untuk memperjuangkan harta karun di domain naga. Bagaimana Lei Xin bisa dengan mudah tertipu? Dia segera memutar matanya ke arah Feng Hao. Namun meski begitu, dia tetap memperlihatkan senyuman berseri-seri. Sebagai tanggapan, Feng Hao hanya bisa tersenyum canggung. Keduanya terus berpelukan. Kamu masih belum mengatakan kenapa kamu mencariku. Selanjutnya, Lei Xin melanjutkan topik sebelumnya. Dia tidak akan mudah tertipu oleh Feng Hao. Uhuk-uhuk, ini tentang pernikahan kakak keduamu. Melihat bahwa dia tidak bisa terus menghindar, Feng Hao hanya bisa gigit jari. Huang Fu tak tertandingi. Seperti yang diharapkan Feng Hao, Lei Xin segera menjadi tidak senang. Dia melepaskan diri dari pelukan Feng Hao dan berbalik. Dia cemberut dan menatap Feng Hao. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari genggamanmu. Menanggapi perubahan Lei Xin, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia tersenyum canggung dan berkata, Masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Huh, menurutku sederhana saja. Apa aku salah? Lei Xin mengerutkan bibirnya, dan ekspresinya tampak sedikit tidak senang. Dia segera berbalik karena kesal dan tidak ingin berbicara dengan Feng Hao. Melihat situasi ini, Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Wanita ini sungguh tidak masuk akal saat sedang marah. Feng Hao segera memeluk Lei Xin dan berkata, Dengarkan penjelasan saya. Apa yang ingin kamu jelaskan? Lei Xin benar-benar mengabaikan Feng Hao dan berkata dengan dingin, Kamu ingin memberitahuku bahwa kamu datang untuk membuju saudara laki-lakiku yang kedua agar membatalkan pernikahan Huang Fu Shuang. Feng Hao tersenyum pahit dan menganggupkan kepalanya. Sebenarnya, dia memang berniat melakukannya. Namun, beberapa hal lain terjadi kemudian. Untungnya, Lei Xiao sudah berpikir untuk membatalkan pertunangan ini. Hasilnya, tergantung perkembangan kejadian selanjutnya. Tidak buruk, aku tidak melihatmu selama 100 tahun, dan kamu bahkan mendorong gadis suci lembah Suandao. Pada saat ini, Lei Xin sangat tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Feng Hao sudah memiliki banyak kekasih di sisinya, dia masih merasa tidak bahagia ketika mengetahui bahwa Huang Fu Shuang berselingkuh dengan Feng Hao. Ini, Feng Hao tersenyum pahit. Apakah dia harus memberitahu Lei Xin bahwa Huang Fu Shuang bahkan memiliki seorang putra? Jika demikian, Lei Xin mungkin akan langsung mengamuk. Pada saat itu, Feng Hao tidak tahu bagaimana menghibur Lei Xin. Ini adalah sifat seorang wanita. Dia cemburu. Feng Hao melihat punggung Lei Xin yang memikat dan memutuskan untuk menggendong Lei Xin. Bajingan, kamu bajingan, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan, Lei Xin terkejut. Ketika dia bereaksi, dia juga berulang kali memukul dada Feng Hao dalam upaya untuk melepaskan diri dari Feng Hao. Sayangnya, Feng Hao tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung berbalik dan membawa Lei Xin ke dalam gedung dan menciumnya dengan paksa. Pada awalnya, Lei Xin masih melawan, tetapi di bawah erosi bibir Feng Hao yang terus-menerus, tubuh Lei Xin perlahan-lahan meleleh. Lengannya langsung memeluk leher Feng Hao, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara rengekan. Sayangnya, Feng Hao tidak peduli sama sekali. Lengannya terus-menerus meluncur ke tubuh Lei Xin. Saat telapak tangan Feng Hao bergerak, seluruh tubuh Lei Xin sedikit gemetar. Wajah cantiknya sedikit merah, tapi dia tidak terus meronta. Sebaliknya, dia memeluk Feng Hao lebih erat lagi. Melihat adegan ini, hati Feng Hao tergerak. Telapak tangannya dengan lembut berpindah ke dada Lei Xin, dan langsung memegang puncak kembarnya yang bangga. Lei Xin tanpa sadar mengerang saat dia merasakan gelombang mati rasa datang dari dadanya. Seolah rangan Lei Xin berpengaruh, napas Feng Hao tiba-tiba menjadi panas. Telapak tangannya yang lain tiba-tiba mengerahkan tenaga dan langsung ditarik ke bawah. Mendesis. Suara halus terdengar, Lei Xin segera mendengus, dan bahunya tiba-tiba terangkat ke udara. Buat batasan, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Wajah Lei Xin memerah, dan dia juga bergumam dengan suara rendah. Feng Hao terkeke, dan segera melancarkan kekuatan spasial. Segera, seluruh bangunan jatuh ke dalam batasan Feng Hao. Suara dan gerakan di dalam tidak dapat disalurkan keluar. Begitu seseorang muncul di luar, Feng Hao secara alami akan dapat merasakannya dengan segera. Untuk menghindari ketidakharmonisan, beberapa konten dihilangkan. Malam yang penuh gairah tidak bisa diselesaikan. Setelah putaran keterikatan fisik, Lei Xin juga dengan malas berbaring di dada Feng Hao, seperti anak domba kecil yang patuh. Feng Hao membelai rambut hitam Lei Xin. Di bahu telanjangnya, ada banyak bekas gigi merah, yang semuanya merupakan mahakarya Lei Xin. Orang cabul, jari ramping Lei Xin terus-menerus menggambar lingkaran di dada Feng Hao, dan dia juga berkata dengan lembut. Feng Hao terkeke, dan tangannya diam-diam masuk jauh ke dalam tubuh Lei Xin yang tertutup. Dia meraih bagian yang paling lembut dan terus-menerus menggosoknya. Mesum, kamu masih belum berbuat cukup. Lei Xin tanpa sadar berkata dengan malu-malu saat melihat tindakan Feng Hao. Untuk wanita cantik sepertimu, itu tidaklah cukup tidak peduli berapa kali aku melakukannya. Feng Hao tertawa. Bajingan, hentikan. Aku sedang membicarakan masalah serius. Lei Xin menepuk tangan Feng Hao, menghentikannya, dan berkata dengan lembut, Lalu, apa rencanamu denganku? Mendengar kata-kata Lei Xin, Feng Hao tertegun sejenak, tetapi kemudian dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, Aku telah melihat ayahmu. Aku merasa dia tidak akan membiarkanmu menikah denganku dengan mudah. Of, siapa yang mau menikah denganmu? Lei Xin segera mengerutkan bibirnya. Tapi setelah beberapa saat, Lei Xin juga cemberut dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini sedikit merepotkan. Aku akan meminta seseorang untuk memohon atas namamu ketika aku kembali dan melihat apakah aku bisa membuat ayahmu menikahkanmu denganku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao saat dia segera berbicara. Siapa yang kamu cari? Saya khawatir masalah ini tidak semudah itu. Lei Xin menggelengkan kepalanya. 2656 Setelah berhubungan intim dengan Lei Xin, Feng Hao tidak berlama-lama lagi. Bagaimanapun, ini adalah menara penginjak abadi dan itu adalah wilayah orang lain. Jika dia bertahan terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun dia tidak yakin apakah ada yang mendeteksi kehadiran Feng Hao. Setelah berhubungan intim dengan Lei Xin, Feng Hao mengemasi pakaiannya dan diam-diam pergi. Lei Xin bersandar di samping tempat tidur dan memperhatikan sosok Feng Hao yang pergi dengan kebencian yang tak terlukiskan di wajahnya. Meskipun Feng Hao tidak berbalik, dia secara alami bisa merasakan tatapan kesal di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik dan langsung pergi. Setelah kembali ke gedungnya sendiri, Feng Hao menghela nafas lega. Setelah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dia duduk di tanah dan mengeluarkan manik naga dari dadanya. Setelah manik naga dikeluarkan, ruangan itu segera dipenuhi dengan cahaya ilahi yang kabur. Faktanya, Feng Hao bahkan samar-samar bisa mendengar raungan naga. Saat dia melihat manik naga di depannya, Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memperbaiki manik naga ini. Meng kecil, apakah kamu di sana? Feng Hao dengan lembut memanggil nama Little Meng di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya padanya. Namun, yang aneh adalah setelah perjalanan ke kolam transformasi naga, dia tidak dapat menghubungi Meng kecil tidak peduli bagaimana dia mencoba. Secara logika, Meng kecil sudah menjadi bagian dari tubuhnya dan masalah seperti itu seharusnya tidak terjadi. Namun, situasi saat ini membuat Feng Hao merasa sangat tidak berdaya. Setelah meminta bantuan Little Meng tidak membuahkan hasil, Feng Hao diam-diam melihat manik naga di tangannya dan merenungkan bagaimana dia harus memperbaikinya. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, mata Feng Hao berbinar. Segera, energi tak terbatas di dalam tubuhnya tiba-tiba berkumpul di tangannya, langsung membungkus seluruh manik naga. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memurnikan manik naga secara langsung. Namun, kejadian mengejutkan tiba-tiba terjadi. Bola naga, yang dibungkus oleh energi agung Feng Hao, akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas pada saat ini. Bola naga yang awalnya seukuran kepalan tangan mulai meleles secara bertahap saat diselimuti oleh energi. Tidak, harus dikatakan bahwa itu telah menyatu dengan energi yang telah dipadatkan Feng Hao. Merasakan adegan ini, Feng Hao tiba-tiba terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa sepertinya ada terobosan dalam penyempurnaan bola naga. Mungkinkah mutiara naga ini bisa dimurnikan seperti ini? Feng Hao bergumam di dalam hatinya. Ia segera memejamkan mata dan fokus mengendalikan keluaran energi dari tubuhnya. Saat ini, manik naga memang meleleh di tangannya. Namun, ia melakukannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Energi yang menyatu ke dalam manik naga tidak langsung kembali ke tubuh Feng Hao. Sebaliknya, ia terus berkumpul. Feng Hao tidak tahu apakah tindakannya benar. Namun, dia melakukannya secara tidak sadar. Ini karena dia bisa merasakan manik naga itu sepertinya perlahan menyatu dengan energinya. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, Feng Hao bisa merasakan bahwa meridian di tubuhnya mulai beresonansi dengan manik naga saat meleleh. Kita harus tahu bahwa meridiannya telah disempurnakan oleh aura naga sejati. Oleh karena itu, pencairan manik naga telah menyebabkan meridiannya beresonansi. Jelas sekali, ada hubungan yang tak terlukiskan di antara keduanya. Mungkinkah hanya mereka yang telah menyerap aura naga sejati yang dapat memurnikan manik naga? Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Feng Hao. Manik naga dan aura naga sejati keduanya berasal dari kolam transformasi naga. Jelas sekali, ada hubungan di antara mereka. Jika orang biasa mendapatkan manik naga, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa memurnikannya. Ini karena tubuh mereka belum mengalami pemurnian aura naga sejati. Oleh karena itu, kemungkinan hanya Feng Hao yang memiliki kesempatan untuk memurnikan manik naga selama perjalanan ke kolam transformasi naga ini. Ini kemungkinan besar adalah kehendak langit. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa energi yang terkondensasi di dalam tubuh Feng Hao semakin besar di telapak tangannya. Setelah pemurnian manik naga, kumpulan energi ini juga secara bertahap dipenuhi dengan aura aneh. Banyak aura berbentuk naga terus-menerus muncul dan menari-nari di sekitar permukaan tubuh Feng Hao. Sekilas, orang bahkan akan secara keliru percaya bahwa ada naga mini yang tak terhitung jumlahnya menari di sekitar permukaan tubuh Feng Hao. Situasi ini berlanjut selama beberapa jam. Namun, manik naga masih belum sepenuhnya dimurnikan. Pada saat ini, hanya setengah dari dragon bat seukuran kepalan tangan yang tersisa. Feng Hao perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat masih ada setengah dari manik naga asli di tangannya, dia menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia melanjutkan proses membosankan ini. Namun, sesuatu terjadi dengan cepat. Saat manik naga meleleh, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia langsung membuka matanya dan menatap manik naga di tangannya dengan penuh perhatian. Masih ada sisa kesadaran di dalam manik naga. Feng Hao terkejut. Sebelumnya, beberapa riak kesadaran sebenarnya dipancarkan dari manik naga. Faktanya, hal itu hampir mempengaruhi dirinya. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Feng Hao menjadi semakin suram. Raungan naga tiba-tiba terdengar. Itu terdengar jelas di seluruh Immortal Stepping Tower. Saat auman naga terdengar, Nangong Uji dan Lehuang membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka melihat ke arah auman naga dan bergumam sendiri sejenak sebelum menutup mata dan melanjutkan budidaya. Huh, hanya sisa kesadaran saja yang berani mencoba menguasai. Feng Hao tiba-tiba merauh marah. Kemunculan tiba-tiba oman naga tadi juga menyebabkan rasa sakit yang menusup tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Dia juga memahami bahwa kemungkinan ada sebagian kesadaran yang ditinggalkan oleh pemilik Dragon Ball sebelumnya, yang ingin mengambil alih tubuhnya. Feng Hao secara alami tidak takut dengan situasi seperti itu. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan sangat terpengaruh. Bahkan jika kepemilikannya gagal, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa terus menyempurnakan manik naga. Namun, Feng Hao berbeda. Karena keberadaan embryo roh dalam pikirannya, kekuatan biasa tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Setelah sadar kembali, Feng Hao mulai menggunakan metodenya sendiri untuk sepenuhnya menekan sisa kesadaran di dalam manik naga. 2657 Saat Feng Hao melepaskan tangannya, kumpulan energi agung yang terpisah dari tubuhnya sepertinya telah kehilangan kendali. Itu terus berputar dan berubah menjadi berbagai bentuk. Bahkan ada raungan naga samar-samar yang keluar dari dalam. Huh, aku tertarik untuk melihat trik apa lagi yang kamu miliki. Feng Hao mencibir sambil mengatupkan kedua tangannya. Segel tangannya terus berubah, dan saat segel tangannya berubah, bola energi di depannya mulai berputar semakin cepat. Mata Feng Hao seperti naga saat dia menatap bola energi yang berputar di depannya dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa jika dia ingin Dragon Ball menyatu sepenuhnya dengan energinya sendiri, dia harus sepenuhnya menghilangkan sisa kesadaran yang terkandung di dalam Dragon Ball. Ayo keluar, aku tertarik untuk melihat seberapa mampu kamu. Feng Hao sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sepertinya dia juga sedang berbicara dengan energi yang berputar di depannya. Dalam sekejap, Auman naga terus bergema tanpa henti. Gelombang riak aneh terpancar dari kumpulan energi yang berputar ini. Pada saat berikutnya, kumpulan energi ini bergejolak. Tampaknya telah berubah menjadi penampakan naga sejati di bawah kendali kekuatan di matanya. Lalu langsung memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi Feng Hao tenang saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Kepala naga sejati perlahan-lahan mulai terbentuk di depannya. Namun, yang aneh adalah mata kepala naga asli ini dipenuhi warna merah. Saat naga sejati terbentuk, Auman naga terus terdengar, dan aura agung yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh ruangan. Faktanya, bahkan beberapa ahli di Immortal Trumpling Tower merasa khawatir dengan aura ini. Di ruang rahasia lain, Lei Huang membuka matanya sekali lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Hem, apa yang dilakukan Feng Hao itu? Gelombang energinya begitu megah. Namun, meskipun dia telah menyebabkan keributan seperti itu, tidak ada seorang pun di Menara Penginjak Abadi yang pergi untuk menyelidikinya. Lei Huang sebelumnya telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan mendekati tempat ini apapun yang terjadi. Siapa kamu? Feng Hao memandang naga sejati yang kental di depannya dan mengerutkan kening saat dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Namun, satu-satunya respon yang dia terima adalah serangkaian raungan naga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa naga sejati di hadapannya, yang terbentuk dari energi, sepertinya menyimpan niat buruk. Sepertinya itu hanya sisa kesadaran. Ia bahkan tidak bisa berkomunikasi denganku. Feng Hao menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya sekali lagi, membentuk segel tangan yang misterius. Membubarkan. Dengan teriakan lembut, mata Feng Hao tiba-tiba menembakkan dua sinar cahaya ilahi yang melesat ke arah tubuh naga sejati. Dalam sekejap, naga sejati bahkan tidak punya waktu untuk mengaum sebelum tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mengenai situasi ini, Feng Hao sudah punya cara untuk menghadapinya. Lagi pula, jika dia tidak bisa mengendalikan energi yang telah meninggalkan tubuhnya, bukankah orang lain akan tertawa terbahak-bahak jika mengetahuinya. Setelah benar-benar menyebarkan energi tak terbatas, naga sejati yang telah terkondensasi sebelumnya secara alami tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Mengikuti langkah Feng Hao, sisa kesadaran yang terkandung di dalam manik naga juga hancur total. Sesaat kemudian, manik seukuran mata naga diam-diam melayang di depan Feng Hao. Kali ini, manik itu sangat murni, tanpa kotoran apapun. Feng Hao perlahan membuka telapak tangannya saat manik itu otomatis kembali ke tangannya. Saat dia melihat manik di tangannya, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung ke atas. Ini adalah manik naga sejati, manik naga yang bisa dia sempurnakan. Feng Hao dengan lembut menutup matanya saat dia memegang bola naga di tangannya. Kali ini, dia tidak perlu melakukan apapun. Bola naga ini, yang seukuran mata naga, langsung melarutkan energi seperti cairan. Mulai dari telapak tangannya, memenuhi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Feng Hao sepenuhnya diselimuti oleh cairan yang dibentuk oleh manik naga. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Namun, Feng Hao tidak merasa ada yang salah. Setelah transformasi manik naga ini, seluruh tubuhnya menjadi tenang. Energi cair yang dibentuk oleh manik naga menyelimuti seluruh tubuhnya, dan juga mulai masuk ke tubuhnya melalui pori-porinya. Saat itu juga, pikiran Feng Hao bergetar. Saat energi mutiara naga mulai memasuki tubuhnya, terlepas dari apakah itu organ dalam, tulang, atau bahkan meridiannya, semuanya mulai mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, transformasi ini memberinya perasaan yang familiar. Itu persis sama dengan temper yang dialami ketika dia menyerap True Dragon Key. Namun, kali ini, temperingnya lebih menyeluruh. Guru ilahi, seperti yang diharapkan, menyempurnakan manik naga akan memungkinkan saya mengambil kesempatan untuk menerobos ke tahap guru ilahi. Segera, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasakan perubahan di tubuhnya, dan secara alami tahu bahwa selama dia menyelesaikan penempaan tubuhnya dengan manik naga, penghalang yang menghalanginya akan hilang sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan menjadi guru ilahi tertinggi. Dengan pemikiran ini, Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama proses ini, dia segera menarik pikirannya, dan sepenuhnya fokus mengamati proses temper pada tubuhnya. Pada saat ini, energi manik naga telah memasuki meridiannya, dan mulai melemahkan seluruh tubuhnya. Samar-samar, Feng Hao mulai merasakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi manik naga itu sangat kejam. Meskipun telah ditempa oleh kinaga sejati, dia masih merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam manik naga secara bertahap menjadi tak tertahankan bagi tubuh fisiknya. Dengan sangat cepat, wajah Feng Hao menjadi sangat merah. Dia mengatupkan giginya dengan erat, dan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya sampai pada titik di mana dia berada di ambang pingsan. Rasa sakit seperti itu bisa dibilang setara dengan membuat Feng Hao mengalami proses transformasi. Tulang, meridian, dan bahkan darah yang mengalir menjadi lebih kuat di bawah pengaruh energi manik naga yang terus-menerus. Menghadapi transformasi ini, Feng Hao tidak mendengus dingin. Sebaliknya, dia sekali lagi duduk bersila di tanah, dan diam-diam menahannya. Dia dengan jelas memahami bahwa dia berada pada momen krusial untuk sebuah terobosan. Jika dia bisa menahannya, dia akan mampu menjalani transformasi dan naik ke tahap Divine Master. 2658 Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao dengan kuat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh metamorfosis di tubuhnya. Dia telah terlalu sering menahan rasa sakit akibat metamorfosis. Sejak awal ketika ia masih seorang tubuh nihiliti kecil, ia telah berkembang hingga ketingkatannya saat ini. Tidak sekalipun dia mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum dia bermetamorfosis menjadi seekor naga. Faktanya, suara berderak terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Ini adalah suara patah tulangnya. Esensi tak terbatas yang terkandung dalam mutiara naga akan mengubah seluruh tubuhnya sepenuhnya. Ini adalah transformasi total. Namun, pada saat inilah Feng Hao tiba-tiba merasakan bahwa meridian di tubuhnya juga mengalami transformasi. Seolah-olah meridiannya ditempa dari kristal, dan transformasi ini hanya terjadi setelah kekuatan mutiara naga meresap ke dalamnya. Ini adalah mutiara naga. Feng Hao takjub tanpa henti. Di bawah transformasi ini, dia merasakan bahwa meridiannya menjadi lebih kuat, dan bahkan dapat menahan dampak energi yang lebih besar. Namun transformasi ini masih jauh dari selesai. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat meridiannya berubah, tulangnya juga berubah di bawah kekuatan mutiara naga. Tulang emas aslinya di tubuhnya tampak sangat kokoh, tetapi di bawah kekuatan mutiara naga, tulang itu perlahan-lahan hancur. Saat tulangnya hancur, kekuatan mutiara naga segera merekonstruksinya. Tidak mungkin menghitung berapa banyak tulang yang ada di tubuh manusia, apalagi memurnikan semuanya. Proses ini praktis merupakan siksaan. Ekspresi Feng Hao menjadi semakin sedih. Perasaan ini sungguh menjengkelkan. Pada saat ini, tubuh Feng Hao segera ditutupi kabut berdarah, yang terus-menerus keluar dari pori-porinya. Ark! Dengan raungan marah, Feng Hao akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya lebih lama lagi. Dia melolong panjang, yang segera membuat khawatir seluruh menara melangkah abadi. Bahkan Kaisar Yue dan Namong Wu Ji, yang berada dalam pengasingan, merasa khawatir. Sesaat kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di depan gedung tempat Feng Hao berada, dan keduanya menatapnya dengan ekspresi muram. Feng Hao sedang menyempurnakan mutiara naga. Namong Wu Ji bertanya dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan ada energi yang sangat menakutkan di dalam gedung. Keagungan energi ini melampaui ekspektasinya. Permaisuri musik menganggup dengan wajah khawatir. Bahkan di dunia penglai, sesuatu seperti mutiara naga belum pernah muncul sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membantu Feng Hao dalam proses menyempurnakan mutiara naga. Ketika kata-kata itu terdengar, para ahli lain di Immortal Stepping Tower semua khawatir dan muncul di sini. Bahkan Le Xin pun khawatir dan datang. Dia melirik dan tidak bisa menahan alisnya. Apa yang dilakukan bocah itu kali ini? Pada saat ini, Dr. Suan mengelus jenggotnya dan berkata. Permaisuri musik memberitahunya dengan suara lembut bahwa Feng Hao sedang menyempurnakan mutiara naga dan menerobos ke alam berikutnya. Bocah itu membuat terobosan. Dr. Suan tertegun sejenak sebelum ekspresi cemas muncul di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Dia sudah berada di ambang terobosan setelah menyerapki naga sejati. Sekarang dia telah menyempurnakan mutiara naga, dia pasti akan mampu menerobos ke alam master ilahi. Permaisuri musik menganggup dan menatap Dr. Suan dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Dr. Suan memiliki ekspresi yang berlebihan. Suruh semua orang meninggalkan Immortal Stepping Tower. Cepat, kita harus cepat. Ekspresi Dr. Suan berubah menjadi sangat serius ketika dia berkata kepada Permaisuri musik, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu harus tahu bahwa begitu dia menerobos ke alam master ilahi, dia pasti akan menarik murka surga. Itu hanya murka dari surga. Batas menara melangkah abadi harus mampu menahannya. Permaisuri musik melambaikan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Dr. Suan. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Dr. Suan. Dr. Suan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu tidak tahu apa yang orang itu mampu lakukan? Mampu, Permaisuri musik tercengang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Berengsek, orang itu memiliki kekuatan murka surgawi. Permaisuri musik juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia lupa bahwa Feng Hao memiliki kekuatan murka surgawi. Itu membuktikan bahwa dia akan menarik murka surga jika dia ingin membuat terobosan. Namun, bagaimana kemarahan dari keberadaan yang sangat mengerikan seperti Feng Hao bisa dibandingkan dengan kemarahan orang biasa. Tinggalkan menara pijakan abadi, cepatlah. Permaisuri musik juga bereaksi dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Jika Feng Hao memicu murka surga, tidak masalah jika menara melangkah abadi dihancurkan, tetapi akan menjadi masalah besar jika orang-orang di dalamnya menderita. Kita harus tahu bahwa jika ada orang lain yang berada dalam jangkauan murka surga, mereka tidak hanya akan menderita luka-luka, tetapi orang yang melewati murka tersebut juga akan menderita kekuatan murka surgawi yang lebih mengerikan. Di bawah komando Permaisuri musik, para ahli dari Immortal Stepping Tower mulai mundur. Untuk sementara waktu, bahkan para ahli lain dari kota Cakrawala Tinggi memandang para ahli yang muncul dari menara melangkah abadi dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa para ahli dari Immortal Stepping Tower ada di sini? Begitu banyak orang, apa yang terjadi? Saat para ahli menara melangkah abadi secara bertahap muncul, seluruh kota Cakrawala Tinggi menjadi panik. Semua orang mengira sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, setelah para ahli dari Immortal Stepping Tower muncul, mereka tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mereka semua memasang ekspresi santai di wajah mereka. Apakah menurutmu orang itu bisa melewati murka surga? Namo Muji memiringkan kepalanya dan bertanya. Dia seharusnya bisa, karena dia telah memilih untuk membuat terobosan, dia harus percaya diri dalam menghadapi murka surga. Permaisuri musik mengangkat bahunya dan melanjutkan, lagi pula, orang itu telah memahami kekuatan murka surgawi. Saya percaya bahwa dia pasti punya cara untuk menghadapi murka surga. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Saat mendengarkan percakapan antara Namo Muji dan Permaisuri musik, tidak ada yang memperhatikan bahwa alis lehsin berkerut. Bahkan ada sedikit kekhawatiran yang melintas di matanya dari waktu ke waktu. Adapun apa yang terjadi di menara penginjak abadi, Feng Hao sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini, ia masih menjalani proses transformasi. Setelah jangka waktu tertentu, transformasi seluruh tulang tubuhnya hampir selesai. Tulang-tulang yang telah menyelesaikan transformasi sekarang sebening kristal. Namun, Feng Hao dapat dengan jelas merasakan ada aliran udara samar yang berputar-putar di sekitar tulang-tulang di tubuhnya. Saat aliran udara ini berputar, tulang yang baru saja menyelesaikan transformasinya menjadi lebih kokoh. 2659 Mutiara naga adalah kemampuan yang tidak dipahami oleh banyak orang di dunia penglai. Namun, mutiara naga berasal dari tubuh naga sejati dan mengandung seluruh energi naga sejati. Dapat dikatakan bahwa mendapatkan mutiara naga sama dengan memperoleh sebagian dari kemampuan naga sejati. Feng Hao tidak dapat menyangkal hal ini. Dia tidak terlalu menginginkan kemampuan naga sejati, tapi dia jelas tahu bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam dewa ilahi setelah menyerapki naga sejati. Namun, naga sejati ki telah membuat tubuhnya mengalami kemacetan dan tidak bisa membiarkannya membuat terobosan lagi. Namun, kemunculan mutiara naga memberi Feng Hao harapan. Energi yang terkandung dalam mutiara naga dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh ki naga sejati. Sama seperti situasi saat ini, setelah transformasi di tubuhnya selesai, sisa energi di mutiara naga akan cukup untuk mendukungnya dalam upayanya menerobos ke alam dewa ilahi. Melihat tubuhnya telah menyelesaikan setengah dari penyempurnaan, Feng Hao dengan paksa menahan rasa sakit dan kegembiraan muncul di hatinya. Menurut situasi ini, selama dia bertahan selama jangka waktu tertentu, transformasi tulangnya akan selesai sepenuhnya. Pada saat itu, dia akan mampu membuat terobosan ke alam master ilahi tanpa rasa khawatir. Energi tak terbatas yang terkandung dalam mutiara naga jauh melebihi ekspektasinya. Dari situasi saat ini, tampaknya mutiara naga tidak hanya dapat menyelesaikan transformasinya dan membantunya menerobos ke alam dewa ilahi, tetapi juga dapat berguna dalam menghadapi kemurkaan surgawi. Feng Hao sedikit khawatir tentang kemarahan surgawi ketika dia hendak menerobos. Setelah mengalami kemurkaan surgawi beberapa kali di masa lalu, dia sangat memahami betapa mengerikannya kemurkaan surgawi yang akan dia picu setelah dia menerobos ke alam dewa ilahi. Pada saat itu, hal itu bahkan mungkin menarik perhatian dao surgawi terhadap keberadaannya. Saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, mengingat situasi saat ini, jika Feng Hao ingin menjadi lebih kuat, dia harus menerobos ke alam dewa ilahi. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus menghadapi kemarahan surgawi yang menakutkan, Feng Hao tidak takut. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang dialami Feng Hao telah menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh tubuhnya tidak lagi tertahankan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia secara bertahap menerima transformasi yang dibawa oleh tubuhnya. Satu jam, dua jam, empat jam. Waktu mengalir perlahan dengan cara ini. Namun, transformasi Feng Hao juga secara bertahap mencapai momen penting. Saat ini, tulangnya sudah berubah total. Selanjutnya, dia hanya perlu mengaktifkan kekuatan Dragon Ball sekali lagi dan mengizinkannya memasuki tahap promosi. Kemudian, dia akan mampu memicu hukuman ilahi. Begitu kemarahan surga terpicu, Feng Hao tidak punya jalan keluar. Dia harus mengatasi kemurkaan surga atau diubah menjadi abu di dalamnya. Pada saat ini, hati Feng Hao sedikit terguncang. Jika dia memicu kesengsaraan surgawi dalam situasi ini, itu akan sangat berbahaya baginya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati kesengsaraan surgawi. Tapi kemudian, banyak adegan terlintas di benak Feng Hao. Ia sadar, dirinya tak lagi mewakili satu orang pun. Di belakangnya, masih ada ras dan keluarganya. Dengan pemikiran ini, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya melesat seperti naga, dan aura di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang, menyebabkan seluruh ruang di dalam Immortal Stepping Tower bergetar. Bahkan banyak ahli yang telah meninggalkan Immortal Stepping Tower bisa merasakan aura di tubuh Feng Hao. Mereka langsung terkejut, dan ekspresi heran muncul di wajah mereka. Aura ini terlalu menakutkan. Cek-cek, anak ini memang monster. Gangguan sebelum promosinya saja sudah sangat boros. Lehuang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melihat melalui Feng Hao. Dia jelas baru saja menerobos ke alam master ilahi, tapi itu sangat tidak terbayangkan. Bahkan eksistensi seperti dia, yang telah berada di alam master ilahi selama bertahun-tahun, takut akan riak auranya. Riak yang mengerikan. Ketika kesengsaraan surgawi turun, saya khawatir itu akan semakin sulit untuk diterima. Namong Wuji juga menghela nafas berulang kali. Dia bahkan merasakan rasa iri yang samar-samar ketika dia merasakan riak energi yang menakjubkan. Itu benar. Di dunia penglai, ketika menentukan apakah seseorang mempunyai potensi untuk menjadi lebih kuat, seringkali ditentukan oleh kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh promosi mereka. Tidak ada yang tahu level apa yang akan dicapai Feng Hao di masa depan dengan penampilannya saat ini. Paling tidak, Namong Wuji percaya bahwa dia bukan tandingannya. Tapi sayang sekali dia adalah seseorang dari seratus ras benua. Lehuang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, menyebabkan Namong Wuji terdiam. Itu benar. Meskipun bakat Feng Hao sangat mengerikan, dia adalah seseorang dari benua seratus ras, bukan dunia penglai. Namun, sejak zaman kuno, semua penguasa lahir di dunia penglai. Meskipun ada cukup banyak orang jenius di benua seratus ras, dan bakat mereka bahkan lebih mengerikan daripada para ahli di dunia penglai, mereka tidak akan pernah bisa menjadi penguasa. Guru ilahi adalah tujuan akhir orang-orang di benua seratus ras. Itu seperti kutukan yang sudah ada selama puluhan juta tahun. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari benua seratus ras yang pernah menjadi penguasa. Dengan kata lain, tidak peduli betapa hebatnya bakat Feng Hao, dia akan selalu menjadi guru ilahi. Dia tidak akan pernah seperti mereka, yang masih memiliki kesempatan untuk mencapai alam tertinggi. Siapa yang tahu tentang hal seperti itu? Tiba-tiba, Lei Xin menghela nafas dengan cara yang membingungkan, menyebabkan Lei Empress dan yang lainnya menjadi sangat bingung. Namun, Lei Xin tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba berdiri di menara penginjak abadi. Transformasi seluruh tubuhnya telah selesai. Berdasarkan kekuatan tubuh fisiknya saja, dia sekarang sangat tidak normal. Merasakan perubahan menakjubkan di tubuhnya, Feng Hao meraung marah. Suaranya seperti auman harimau atau naga, menimbulkan riak di angkasa kemanapun ia lewat. Pada saat yang sama, ada ledakan besar di tubuh Feng Hao dan kekuatan bola naga tiba-tiba meletus. Sebagian dari kekuatan Dragon Orb digunakan untuk memurnikan tubuh Feng Hao sehingga bisa menahan dampak kekuatan Dragon Orb. Sekarang setelah transformasi selesai, secara alami tidak ada lagi kebutuhan untuk menekan sisa energi di dalam manik naga. Segera, itu langsung meledak di meridian dalam tubuh Feng Hao. Itu seperti naga yang marah karena terus berlari dalam meridian Feng Hao. 2660 Saat mata Feng Hao dipenuhi dengan sembilan warna, seluruh menara melangkah abadi mulai dipenuhi dengan fluktuasi yang tidak biasa. Selanjutnya, fenomena ini lambat laun menyebar hingga keluar kota Cakrawala Tinggi. Ya, cuacanya sudah berubah. Kaisarle perlahan mengangkat kepalanya. Langit yang awalnya cerah mulai menjadi gelap ketika tekanan tak terlihat mulai memenuhi seluruh kota Cakrawala Tinggi. Pertanda yang mengerikan. Ini adalah murka surga. Namung Uji juga mengangkat kepalanya dan bergumam. Saat ini, langit sudah seluruhnya diselimuti oleh lapisan awan hitam. Bahkan petir yang samar-samar terlihat sudah mulai muncul. Aku khawatir menara melangkah abadi saja tidak akan cukup. Aku khawatir seluruh kota Cakrawala Tinggi juga akan terkena dampak murka langit. Suanyi segera mengerutkan alisnya. Melihat pertanda kuat dari murka surga, noda kegelisahan muncul di hatinya. Adegan ini secara praktis dapat digambarkan sebagai apokaliptik. Pada saat ini, semua ahli di kota Cakrawala Tinggi memandangi langit yang berangsur-angsur berubah dengan ngeri ketika ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Kaisar Le mengerutkan alisnya. Jika kemarahan Feng Hao dapat mempengaruhi seluruh puncak Cakrawala Tinggi, itu akan terlalu menakutkan. Meskipun bakat Feng Hao sangat mengerikan, itu masih merupakan terobosan dari alam master ilahi dan bukan alam berdaulat. Mari kita tunggu dan lihat. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita akan mengaktifkan pembatasan menara melangkah abadi untuk mencegah kekuatan murka bocor. Kaisar Le menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia hanya bisa bertindak sesuai situasinya. Di menara melangkah abadi, mutiara naga di tubuh Feng Hao telah sepenuhnya melepaskan seluruh energinya. Perubahan yang ditimbulkannya adalah seluruh tubuh Feng Hao telah memasuki kondisi kemajuan. Feng Hao perlahan mengepalkan tinjunya saat dia merasakan kekuatan berlimpah di dalam tubuhnya. Segera, gelombang energi murni mengembun di tinjunya. Ini adalah energi dari mutiara naga. Saat ini, itu sudah memenuhi semua meridian di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak bisa melihat perubahan di langit, dia bisa merasakan tekanan dari murka surgawi. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa dia harus menghadapi murka surgawi. Jika dia bisa mengatasi murka surga, dia akan mampu menjadi guru ilahi. Jika dia tidak bisa, dia, Feng Hao, akan berubah menjadi gumpalan debu, dan sejak saat itu, tidak akan ada lagi orang bernama Feng Hao di dunia ini. Kali ini, tidak ada seorang pun di sisinya yang menghadapi murka surga. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan metodenya sendiri untuk menghadapi murka surga. Sekalipun ada seseorang di sekitarnya, mereka tidak akan bisa banyak membantunya. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat aura di tubuhnya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya seperti dua naga yang langsung menembus kehampaan. Seolah-olah Feng Hao bahkan bisa melihat kekuatan petir yang mengerikan yang terkandung dalam awan kesusahan hitam pekat yang perlahan mulai muncul. Ayo, jalan surgawi. Feng Hao meraung panjang. Kali ini, dia tidak mengatakan bahwa itu adalah murka surga. Sebaliknya, dia langsung meneriakan nama Dao Surgawi. Itu karena, dari perasaan yang dia rasakan sebelumnya, dia sekali lagi merasakan kekuatan misterius bercampur di dalam awan kesusahan. Itu jelas merupakan Dao Surgawi tanpa keraguan. Meskipun dia tahu bahwa jalan surgawi pasti akan merasakan bahwa dia telah memicu kemurkaan surga, dan Feng Hao bahkan sudah siap secara mental, dia tidak pernah menyangka bahwa jalan surgawi akan ikut campur sebelum kemurkaan surga bahkan turun. Saat raungan Feng Hao memudar, gemuru guntur tiba-tiba bergema dari awan kesengsaraan di langit, seolah-olah menanggapi provokasi Feng Hao. Pada saat yang sama, penguasa baik dan jahat dan penguasa kekacauan primordial sedang duduk berdampingan di markas besar ras manusia di benua seratus ras. Tiba-tiba, mereka berdua mengangkat kepala keheranan dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Bocah Feng Hao itu sebenarnya telah memicu kemarahan surga lagi. Penguasa baik dan jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini bukanlah kabar baik. Mendesah, Sovereign of Primordial Chaos juga menghela nafas panjang dan melirik ke langit. Langit di benua seratus ras berbeda dengan dunia penglai. Meskipun dia tidak melihat awan kesusahan hitam yang pekat di kota Lingkiau, dia masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Ini adalah pilihannya sendiri, jadi tentu saja dia punya alasannya sendiri, kata penguasa kekacauan primordial dengan acuh tak acuh. Sepertinya ada arti lain dalam kata-katanya. Dan mustahil baginya untuk bersembunyi dari jalan surgawi selama sisa hidupnya. Meskipun jalan surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya, selama murka surga melakukan sesuatu, Feng Hao tidak akan mampu menanggungnya. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tahu seperti apa keberadaan Feng Hao itu. Mengesampingkan segalanya, selama Feng Hao terus maju, cepat atau lambat dia pasti akan berhubungan dengan jalan surgawi. Ini adalah batasan aturan. Meskipun jalan surgawi dapat mengganggu, jalan surgawi harus membayar harga karena mengganggu kemurkaan surga begitu Feng Hao membuat terobosan. Penguasa kekacauan primordial tersenyum. Jalan surgawi harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dewa kuno. Itu tidak bisa dilanggar. Itu benar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa berdoa agar Feng Hao dapat menyelesaikan terobosannya. Penguasa baik dan jahat merenung sejenak, sebelum dia mengangkat bahu tak berdaya. Pada saat yang sama, ahli lain di dunia penglai, seperti keberadaan kuat di lembah dao yang mendalam dan puncak Ling Xiao, juga merasakan fenomena ini pada saat yang bersamaan. Bahkan banyak pakar misterius di dunia Xian pun merasa khawatir. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan ilahi yang tiada taranya. Ketika mereka dikejutkan oleh fluktuasi mengerikan antara langit dan bumi, reaksi pertama mereka adalah menggunakan akal sehat mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Indra ketuhanan mereka tidak dapat menembus tempat itu. Ada kekuatan tak terduga yang menghalangi mereka. Dalam situasi ini, di salah satu puncak gunung di puncak Ling Xiao, sesosok tubuh agung tiba-tiba mengeluarkan desahan pelan karena terkejut. Rupanya dia juga sangat penasaran dengan hal itu. Situasi seperti itu benar-benar terjadi di kota Ling Xiao. Sungguh aneh. Ini karena dia menemukan bahwa bahkan akal sehatnya tidak dapat menembus ke dalam kota Ling Xiao. Bagaimanapun, dia adalah penguasa puncak Ling Xiao dan bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit ahli tertinggi di dunia. Bahkan dia tidak bisa melakukannya, apalagi orang lain. Menarik, menarik. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan lelaki tua Suanyuan kali ini.